selamat menikmati Kali ini saya akan berkunjung di tempatnya peternak burung fins Tepatnya di Indramayu Barat Dan saya juga akan sedikit menanyakan, sedikit berbincang-bincang Dengan sang peternak burung fins Agar teman-teman yang baru tahu Atau teman-teman yang ingin memeliharanya Atau juga yang ingin membelinya bisa kontak langsung ke orangnya Dan nanti saya juga mau menanyakan tentang sosmednya atau sosial medianya Tentang WA-nya atau tentang nama Facebooknya Biar teman-teman gampang hubunginya Saya sedang berada di rumahnya ini peternak burung fins Assalamualaikum Ada rupanya disini teman-teman Apa kabar om? Alhamdulillah baik Lagi apa ini? Ya biasa pengangguran, gak ada kerja Oh, lagi ngotak-ngotak mobil ya Ini om, saya mau nanya-nanya nih Ya boleh Denger-denger om cucu ini ternak burung fins ya Oh ya ada Ternak Boleh gak nih om, kalau saya lihat-lihat nih om Mau lihat burungnya, oke silahkan Oke Aduh Oh ini om ya Ini koloni om ya Iya koloni Ada burung apa aja nih om? Itu ada zebra fin, ada olvin Yang di koloni cuma dua macam jenis sih Oh, cuma dua jenis sih yang di koloni ya Iya, soalnya kalau disampur tuh Produksinya gak jelas Coba kita lihat om ya Itu olvin Oh ini olvin ya Iya Kisaran harga berapa ini om? Om ini om? Kalau udah produk bisa tiga juta lebih ya Tapi waktu saya beli siapan cuma dua setengah Oh, berarti tiga juta itu cuma dapat satu pasang ya Satu pasang Ini yang dibawa ini Burung apa ini? Nah, itu zebra fin Itu yang warna standar Itu ocehannya kayak gitu om ya Iya, kalau jantan seperti itu Nah, kalau jenis Jebra fin ini Kisaran harga berapa ini om? Ya, variasi Ada yang Dari 400 sampai Dua juta kan ada Oh, mahal juga ya om ya Tergantung warnanya Terus ada apa lagi nih om? Oh, disini ada golem adin Oh, coba om Lihat om Nih, golem adin Oh, yang ini om ya? Itu yang kuning Betinanya Yang hijau Jantannya Oh, iya Bagus ini warnanya ini om Iya Udah produksi ini? Baru angkut sarang lagi tuh Oh, baru angkut sarang lagi Berarti dulunya udah produksi om ya? Udah, jong Oh, jong ya Oh, iya Waduh, bagus ini teman-teman ya Burungnya ya Ini harga kisaran berapa ini om? Ya, itu beda Kalau yang lokal bisa 1 juta Lebih satu ekornya Tapi kalau yang import ya Lebih bergerak Tapi kan rawan cuacanya Apalagi Sedang musim hujan Oh, berarti kalau Masih awal mah Ya lumayan susah om ya? Ya, kalau yang ini agak susah Iya, iya Oh, ini om ada Ada emprik juga ini om Apa nih? Kok bisa Disilangin kayak gini nih? Tujuannya ini? Ya, coba-coba aja sih Oh, coba-coba ya om ya? Itu kan ada emprik Jepang Yang jantannya Yang betinanya Bondol Peking Asli Indonesia Oh, iya Berarti eksperimen ya om ya? Ya, hanya coba-coba Iya, iya Barangkali ntar anaknya gimana Gitu om ya? Mau tanya-tanya nih om Boleh nggak nih om? Oh, iya boleh-boleh Melibatik kita di kursi aja yuk Yang enak Oh, di kursi om Oke, oke om Oke om Ini om Ini saya mau nanya nih om Asal mula Om cucu ini Menyukai burung fin ini Gimana ya? Ya, awalnya Dulu sih saya Peternak labret ya Saya juga pecinta labret Tapi sudah hampir 10 bulan ini Saya ganti burung fin Karena sering lihat-lihat lah Di Youtube Di Facebook Apa-apa yang lagi viral Saya tertarik dengan burung fin Oh, iya Kalau boleh tahu ini om ya Penghasil per bulannya Ini berapa ini om ya? Kalau boleh tahu ini ya Kalau penghasil sih Kalau orang burung kan nggak pasti ya kan? Kalau udah beranak Apa kita jual ya Awalnya sih Di Indramayu kan masih belum banyak Yang mempunyai burung fin gitu ya Saya juga mempunyai grup di Facebook Namanya KFB ya Komunitas Burung Fin Indonesia Ya, khusus sih wilayah Jawa Barat Tapi udah banyak berbagai kota di dalamnya Oh, berarti om cucu ini Sebagai adminnya ya? Iya Oh, berarti sebagai admin di grup apa tadi om? KBFI Oh, grup KBFI ya Nah, ini buat teman-teman yang mau gabung Di grupnya om cucu ini Selaku peternak burung fin Silahkan gabung aja ya Di grupnya Grup KBFI ya om ya Oh, iya Ini langkah kedepannya ini mau gimana ini om? Ya, kan Belum punya banyak Jadi pengen upgrade Yang warna-warna lebih bagus lagi Khususnya kan Jebrafin kan warna-warni Ada yang OB Ada yang BC kan Saya mau upgrade Ada yang jumbo juga gitu Oh, iya Ini Barangkali ada teman-teman ini om ya Barangkali ada yang Nonton Yang menyaksikan ini Yang mau memelihara Atau Mau merawat burung fin ini Cara beternaknya itu mudah Apa gimana om? Sebenarnya Kalau burung fin ini kebanyakan ya giras Jadi Gak jinak Jadi harus ekstra sabar Tapi kalau udah lama di tempatnya sih Mudah menurut saya Ya caranya sih ya Gampang-gampang susah ya Tergantung burungnya gitu Ada yang cepat Berproduksi Ada yang lambat juga Seperti OWOL kan agak susah Lalu jebrafin kalau udah Sekali berterur ya Cepat Oh Ini Yang ada di penangkar om cucu ini Burung apa aja nih Sini spin apa aja Ya ada jebrafin Ada gol amadin Ada owl fin Ampris jepang Ya banyak lah Bondolijo Strawberry fin Oh iya iya Nih Saya mau tanya nih om Nah om cucu ini pakai Baju komunitas Burung fin Nah mungkin ini grupnya om cucu ya Ya pertama Saya mau nanya nih Itu kan banyak gambarnya tuh Saya mau nanya satu persatu Tentang gambar yang ada di Bajunya om cucu ini Ya boleh Coba sebutin om Nama-namanya om Saya pengen tahu om Yang ini nih Namanya Strawberry fin Owl fin Kordon blue Pink start Bondolijo Yang ini jebrafin Nikola madin Buri jepang Ini starfin Oke Masih banyak yang lain sih Cuma Oh berarti Masih banyak lagi Jenis-jenis Banyak lagi Oh iya iya Nih om Kalau misalkan Ada orang nih Kalau yang mau Misalkan mau beli nih Gimana nih caranya nih Ya boleh Bisa datang ke rumah saya Di Indermayu Mangunjaya Anjatan Oh iya 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 Bisa juga lewat facebook Ada nama facebook saya Cucu Bfb Oh iya oke Siap 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 om Ya udah Begitu aja om ya Lain kali Kalau boleh Saya mampir lagi Tentang Menanyakan tentang Jenis pakanannya Atau jenis-jenis Obatnya Terus Gimana Biar Cepat produksi Nanti Jangan bosun ya om Kalau saya Oh boleh Datang lagi Ya gitu aja ya om ya Ya Makasih om ya Ya sama-sama Barangkali omnya ini Mau ngucapin Apa Untuk Komunitas Burung finnya ini Silahkan ini Barangkali buat Ada pesan buat teman-teman Kicau Mania Tentang Burung fin Pesan saya sih ya Kalau untuk Buat berternak Burung Apapun itu ya Tetap sabar Pada risiko Kematian Apa juga Terus tetap semangat